Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Nia Mitsubishi Pada video kali ini, kami akan menjawab pertanyaan dari channel Epo Pobi yang menanyakan terkait bagaimana cara mengaktifkan fitur Epo pada mobil Mitsubishi Expander karena di tampilan mobilnya hanya muncul trip A Nah, padahal kalian juga punya pertanyaan yang sama Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja, disini saya ajak Anda untuk masuk ke mobil Mitsubishi Expander Seperti biasa, pertama kita nyalakan dulu mobil Mitsubishi Expander Ultimate ini Sebelum lanjut, saya mau revisit lebih dahulu Fitur Epo yang ada di mobil Mitsubishi Expander ini sebenarnya sudah otomatis aktif Jadi kita sudah tidak perlu lagi mengaktifkan tombol apapun Yang dimaksud disini adalah tampilan Epo Driving Di bagian MIT, disini bisa kita lihat Kalau kita nyalakan, ada keterangan trip A 49,4 km Nah, tampilan tersebut bisa diubah untuk menampilkan fitur Epo yang ada di mobil Mitsubishi Expander Jadi kita bisa mengetahui seberapa irik mobil kita Caranya dengan menekan tombol info yang ada di bagian samping sini Supaya lebih jelas, kita atur posisi kamera terlebih dahulu Nah, disini ketika kita tekan tombol info, tampilannya akan berubah Pertama, trip A, kemudian ketika kita tekan lagi, berubah menjadi trip B Lalu kita tekan sekali lagi, nah disini sudah menutup Epo Epo disini ada beberapa jenis, yang pertama, konsensus bahan bakar Kemudian, untuk rata-rata km per liter Nah, di bagian Epo ini, ketika kita bergendara, biasanya akan nyala garis berwarna hijau Semakin banyak hijaunya, berarti cara kita bergendara semakin bagus Kalau kita tekan sekali lagi, disini berubah menjadi km per jam Lalu, kita tekan lagi, berubah menjadi indikator Epo Indikator Epo ini berupa gambar daun, jadi semakin irit, maka daunnya akan full Lalu, kalau kita tekan lagi, nanti tabelnya akan berubah Jadi, kuncinya tinggal tekan tombol info saja Bagi yang belum tahu, Epo ini berfungsi untuk mendeteksi apakah cara berkomunik kita irit bahan bakar atau tidak Kalau kita sering menginjak pedal gas secara salah-salahan, maka nanti indikator Epo-nya akan berubah Hijaunya akan menjadi lebih sedikit Itu sebabnya, dengan mobil yang sama, kadang hasil tes konsensus BPM-nya bisa berbeda Nah, kurang lebih itulah tips mengenai bagaimana cara memaklukan indikator Epo pada mobil Mitsubishi Expander Semoga informasi ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini baru saja membeli mobil Mitsubishi Expander Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya toakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga teman-telah hatinya Sekian, jangan lupa Ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam Terima kasih